Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, selamat siang. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami untuk hadir pada kesempatan siang hari ini, walaupun dalam undangan yang relatif singkat. Dalam dua hari ini, banyak pertanyaan yang diajukan rekan-rekan media ke kami di Kementerian Luar Negeri, khususnya terkait ihwal perlindungan WNI sehubungan dengan bencana gempa bumi di Turki, yang kita ketahui juga berdampak ke Suriah dan Libanon, dua negara terdekat, tetangga terdekat Turki. Bergabung secara virtual dengan kesempatan media briefing hari ini, saya harapkan Duta Besar RI untuk Ankara, Bapak Lalu Muhammad Iqbal, dan Duta Besar Indonesia untuk Damascus, Bapak Wajid Fauzi yang sudah bergabung bersama kita. Harapannya melalui kehadiran kedua Duta Besar ini, rekan-rekan media akan dapat mengetahui secara langsung upaya dan langkah-langkah perlindungan WNI yang tengah dijalankan oleh kedutaan besar kita di negara terkait. Dapat saya sampaikan di sini bahwa segera setelah peristiwa gempa terjadi, pihak kedutaan besar Indonesia baik di Turki maupun di Suriah, telah langsung melaporkan kepada Ibu Menteri Luar Negeri perkembangan penanganan bencana di lapangan, serta memintakan arahan langkah-langkah yang harus segera dilakukan, terlebih lagi di wilayah bencana bermukim sejumlah WNI kita, termasuk mereka yang bersatu sebagai mahasiswa. Kita menyadari bahwa situasi di wilayah bencana sangatlah dinamis, dan oleh karenanya upaya penginformasian pun harus selalu dilakukan setakat terukur dan berkesinambungan. Sebelum saya mengundang masing-masing duta besar untuk menyampaikan laporan dari lapangan, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Ibu Menteri Luar Negeri sudah berkomunikasi dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Turki guna menyampaikan bela sungkawa atas korban jiwa akibat pencana alam pada tanggal 6 Februari 2023 di kota Gaziantep. KBR Ankara juga terus mendata WNI di wilayah terdampak. Pertujuh Februari 2023 atau hari ini, tercatat 10 WNI mengalami luka-luka, 4 sudah dirawat di rumah sakit, dan 6 akan dievakuasi untuk perawatan di Ankara. Empat tim KBR Ankara sedang menuju lokasi gempa untuk mengevakuasi 104 WNI dari 5 titik, Gaziantep, Kahramam Mares, Adana Ht, dan Diyarbakir. Mereka akan dievakuasi ke Ankara. KBR Damaskus juga telah mengirimkan tim menuju Aleppo dan Hama untuk memastikan ada tidaknya WNI yang menjadi korban. Sementara itu, tim KBRI, tim kontak KBRI maksud kami, yakni warga negara Suriah yang berada di Aleppo dan Latakia, sejak kemarin sudah melihat di lapangan dan mengunjungi rumah sakit setempat. Dari laporan dari kunjungan fisik mereka, sejauh ini di wilayah Suriah, belum diperoleh laporan adanya korban WNI. KBRI telah berkoordinasi dengan KBRI Ankara dan KBRI di Damaskus untuk memastikan pelindungan bagi WNI di wilayah bencana. Rekan-rekan media, kurang lebihnya itu yang akan saya sampaikan di saat kesempatan ini. Selanjutnya tentunya KBRI, apakah di Ankara atau Damaskus telah menyiapkan apa yang disebut kontak call, call center bagi anggota keluarga di Tanah Air sekiranya ingin berhubungan dengan keluarga mereka, apakah itu di Ankara dan di KBRI di Damaskus. Itu mungkin saya bacakan saja. Call center untuk KBRI Ankara adalah plus 90-532-135-2298 dan call center untuk KBRI di Damaskus adalah plus 963-95-44-4810. Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Duta Besar Lalu Muhammad Iqbal di Turki untuk memberikan laporan perkembangan lapangan. Saya tidak tahu apakah sudah tersambung. Yang ingin saya sampaikan adalah Pak Iqbal dalam perjalanan dari Ankara menuju wilayah terdampak di perjalanan yang kurang lebih akan berkisar 7 jam perjalanan dari Ankara. Jadi beliau tadi sudah memberikan indikasi awal bila ada kendala dalam bergabung di Zoom ini beliau menyampaikan pormat maaf. Namun sudah bergabung bersama kita juga Bapak Duta Besar Wajid Fauzi di Damaskus. Mungkin Pak Duta Besar Wajid kami undang untuk memberikan laporan dari lapangan khususnya menyangkut informasi WNI kita. Silakan Pak Duta Besar. Terima kasih Pak Dirjen, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi. Kami menggarisbawahi sepenuhnya bahwa yang pertama untuk rekan-rekan media ketahui bahwa selama ini memang KBRI Damaskus memiliki shelter di Aleppo dan Latakia. Dan untuk itu ada beberapa kontak person dan mereka petugas shelter yang sejak kemarin sudah melakukan tugas melaporkan dari lapangan, meneliti dan mengunjungi beberapa rumah sakit yang di Aleppo dan Latakia. Alhamdulillah, Ibu Bapak sekalian, bahwa sejauh ini kita belum atau tidak menerima informasi mengenai adanya WNI yang terdampak. Untuk penguatan mereka, pagi ini tim KBRI akan menuju ke HAMA dan Aleppo. Pertama akan ke HAMA dulu untuk melihat dan memastikan atau mencari informasi mengenai kemungkinan WNI yang terdampak. Lalu akan melakukan penguatan di Aleppo. Sementara itu, sambil menunggu perkembangan lebih lanjut, kami akan siapkan tim berikutnya sekiranya masih diperlukan. Informasi-informasi selanjutnya akan kami update kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada rekan-rekan sekalian. Untuk sementara demikian Pak Dirijen, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Dubes Wajib. Saya ingin konfirmasi apakah Pak Dubes kita dari Ankara sudah bisa bergabung? Mungkin teman-teman bisa dicek. Saya persilahkan Pak Iqbal, mudah-mudahan sambungan cukup baik ya. Jalan di kedaraan ini. Masih mute, Pak Iqbal. Silahkan Pak Dubes. Selamat siang Pak Jubir dan teman-teman media. Mohon maaf saya terlambat nasok karena memang mencari tempat untuk bisa berhenti. Saat ini saya bersama tim KBRI ada sekitar 11 kendaraan, 11 mobil, termasuk ada 6 bis. Sekarang kita sedang bergerak, tadi berangkat pukul 4 pagi bergerak menuju Gaziantep untuk melakukan, satu untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan, satu kontainer yang kita siapkan untuk kita berikan kepada Bulan Sabit Merah Turki dari pemerintah Indonesia berisi bahan makanan. Ini adalah batch pertama dari bantuan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia sembari menunggu bantuan tahap-tahap berikutnya yang sedang dipersiapkan saat ini oleh pusat. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan evakuasi. Nanti tim ini akan dibagi menjadi 4, yaitu satu tim akan melakukan evakuasi dari Gaziantep. Ada 40 WNI kita di Gaziantep yang setelah kita lakukan verifikasi memang harus dievakuasi ke Angkara. Karena 40 orang ini, WNI kita yang rumahnya sudah hancur sama sekali. Ada yang beberapa mahasiswa yang tinggal di asrama dan asramanya sudah hancur, tidak mungkin lagi ditempati. Sementara ketika berupaya masuk ke safe house, ke rumah-rumah sementara yang disiapkan oleh pemerintah, sudah overcrowd kondisinya. Sehingga tidak mungkin lagi untuk masuk ke situ. Dan saat ini mereka ada yang tinggal di masjid, kemudian di stadion olahraga, dan sebagainya. Karena kita sudah komunikasi dan kita minta mereka untuk berkumpul di satu poin dan akan kita jemput. Kemudian dari keharaman maras juga ada sekitar 40 orang. Sebetulnya ada sekitar 140. Tapi yang 100 masih bisa ditampung di safe house. Sementara yang 40 orang ini di lapangan, dengan tenda-tenda di lapangan. Dengan kondisi cuaca seperti saat ini yang sangat tidak bersahabat. Sehingga kita putuskan untuk kita evakuasi. Kemudian dari Diyarbakar ada sekitar 14 orang yang akan kita evakuasi. Dari Ankara ke Gaziantep itu jaraknya dalam kondisi normal sekitar 6 jam. Dengan kondisi saat ini kemungkinan kita baru akan bisa sampai 9 jam. Karena nanti saya akan tunjukkan kondisi cuaca yang terjadi saat ini. Kemudian di Adana ada satu keluarga yang akan kita evakuasi. Sisanya di Hatai. Dari Hatai kita akan mengevakuasi 9 orang. Dan di antara 9 orang itu, 3 di antaranya itu mengalami patah tulang. Pengatah putang salah satunya patah punggung. Jadi kita juga bawa ampulan satu. Ke 6 orang ini adalah mereka yang sudah kita upayakan untuk rujuk ke rumah sakit setempat. Namun rumah sakit setempat juga sudah overcrowd. Tidak mungkin lagi untuk memberikan perawatan. Sehingga kita putuskan untuk kita evakuasi dan dirawat di Ankara nantinya. Nah, sebagai tambahan, kemarin kita masih menyampaikan bahwa jumlah UNI kita yang terkena dampak langsung, yang luka-luka dari gempa ini adalah 3 orang. Per hari ini, per tadi malam, sudah menjadi 10 orang. Jadi 4-nya sudah bisa kita rawat di rumah sakit, sementara 6-nya yang sekarang akan kita evakuasi. Jadi total ada 10 orang. Di luar itu ada satu ibu dengan dua anak yang sampai saat ini, mereka tinggal di Antakia. Sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kami sudah mencoba melalui simpel-simpel masyarakat dan akan terus kami coba. Dan kami sudah koordinasi juga dengan otoritas tempat mengenai ibu dan dua anak ini yang sampai saat ini belum berhasil kami hubungi. Kemudian di Diyarbakir ada dua pekerja sepat rapis yang sampai saat ini juga belum bisa kami hubungi. Bahkan di grup WhatsApp teman-teman pekerja sepat rapis yang ada di Diyarbakir sama sekali juga belum bisa sebelum-belum memberikan respon. Dan kami tim yang nanti akan melakukan evaluasi ke Diyarbakir juga di bawah warga kita ini. Teman-teman sekedar buat ini aja, sekedar buat gambaran mengenai kondisi di lapangan. Proses evakuasi ini memang menjadi sulit dan sangat berat untuk dilakukan oleh pemerintah Turki. Karena memang selain magnitude dari gempa ini luar biasa besar, diperkirakan lebih dari 10 ribu bangunan sudah hancur sejauh ini yang diketahui. Cuaca juga sangat ekstrim. Dalam dua minggu terakhir ini memang terjadi badai salju, sehingga sulit sekali untuk melakukan pergerakan. Meskipun kita lihat pemerintah Turki sudah berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan berbagai upaya. Sebagai gambaran mungkin buat teman-teman, ini kondisi di jalanan menuju Gaji Angkat yang biasanya dalam 6 jam kita bisa tempuh, sekarang mungkin 9 jam. Jadi, badai salju sehingga pergerakan akan sulit sekali dilakukan. Cuaca di lapangan minus 7. Minus 7 di lapangan, termasuk di Gaji Angkat dan di KKR. Mudah-mudahan kita dalam akun segera tiba, kita sudah berkoordinasi juga. Di belakang kita ada satu truk yang mengangkut bahan makanan yang nanti akan kita sumbangkan kepada bulan Sabit Turki. Mungkin itu Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Dubes. Semoga lancar perjalanannya, walaupun mungkin ada makan cukup waktu ya. Kurang lebihnya itu, rekan-rekan sekalian media yang kami hormati. Tambahan informasi langsung dari lapangan dari duta besar kita di Turki. Saya rasa kita sudah meng-cover sebagian besar dari isu yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Selanjutnya nanti apabila ada perkembangan baru, kita akan memberikan update lebih lanjut. terhadap media untuk pengetahuan masyarakat di tanah air. Namun yang ingin kami pastikan segala sesuatu yang dilakukan oleh perwakilan kita di luar negeri pada saat sekarang adalah untuk memastikan bahwa kita memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita yang sedang menghadapi kesulitan pada saat sekarang. Negara hadir dan langsung mencoba ikut mengurangi beban yang mereka hadapi. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan rekan-rekan media untuk meliput kegiatan ini di tengah waktu pemberitaan yang cukup sempit. Demikian. Terima kasih kepada Pak Jubir, kemudian Pak Dir Bagus, Pak Dir PWNI, Bapak Duta Besar Wajid, dan Bapak Duta Besar Lalu Muhammad Iqbal. Terima kasih atas keterangannya dan mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi teman-teman yang dari beberapa saat yang lalu memang mencari informasi. Beberapa dokumentasi tentunya nanti akan kita sampaikan kepada teman-teman sehingga teman-teman nanti bisa kembali mendengarkan dan mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh para narasumber. Sekian teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadiran dan perhatiannya. Terima kasih Pak Dubes, Pak Dir. Terima kasih.